oke mas bro kita lanjut part 2 ya tapi sebelum itu kita akan lihat saham syariah dan syariahnya yang pertama adalah java java ini saham syariah terus bevin enggak ya elba finance enggak terus pegas nih syariah guys nah terus itmg jelas syariah ya yang di part 1 cuman bovin yang enggak persibadu ada kiosk 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 om ya di sini syariah terus lisi-lis nih saham-saham pendekar guys kepadu bagi teman-teman yang bukan bukan seorang pendekar udah part 1 aja deh yang dipantengin terus toys guys toys di sini juga syariah ya toys nah seliswa di syariah-syariah terus ASI ini enggak guys jadi di part 2 yang gak syariah ASI Astra International next kita akan lihat dulu yang yang pertama adalah saham dari kiosk om nah kiosk ini sempet Moara ya sempet Moara kemarin di sini guys nah disini trot itu ya terus turun trot terus turun dan di sini kiosk juga udah di support lagi nah ini kita lihat ya support lagi guys kiosk di harga sekarang itu termasuk di tadi mantul di support soalnya kenaknya sepertinya membentuk higher yang lower yang lebih tinggi atau lower high atau gimana akhir lo ya higher lo seperti itu nah enak banget untuk kiosk itu buat tradingnya nah disini kiosk tapi kalau misalnya Mas Bro mau trading kiosk jangan banyak-banyak ya mainnya ya paling enggak ya 200 lah itu paling banyak 200 slot kalau mau main kiosk ya kalau main Mas Bro main banyak-banyak nanti ke telep jadi ma-ma-ma-market makernya itu tahu Mas Bro akan dilelepin dulu setelah Mas Bro Katos kiosk dia dinaikin ini mainnya pakai MM yang ketat kalau main kiosk ini asik kok tadi udah naik turun naik turun naik turun gitu enak banget untuk kiosk nah kita ada di sini untuk kiosk pbp sekarang udah murah ya kemarin sempet dijual 7 kali 8 kali itu kan udah sampai 9 kali mah 22 kali gis gila terus disini untuk profitnya juga naik ya walaupun enggak banyak gitu ya profitnya dari 100 juta 180 sekarang udah jadi 351 juta jadi ada kenaikan yang positif nih bagi kiosk dan kita lihat juga equity juga naik jadi kiosk ini membaik kes untuk kinerjanya dan saya dengar-dengar kiosk ini ini ya apa namanya jualan ikan ya apa ada-ada jualan ikan gitu ya di sini kita lihat di sini kiosk ini apakah kaya asa ya mungkin aja ya Oke kita lihat di sini kiosk ini sebenarnya kiosk ini apa ya kayak maklar gitu guys kiosk ini modelnya usaha apa aja ada gitu dia itu nanti itu kayak maklar online lah bahasanya seperti itu sebenarnya kiosk ini kalau dibilang saham teknologi kayaknya enggak itu lebih ke maklar maklar ya pro apa namanya yang penting apa ngasulin duit dia lakukan seperti itu kalau kiosk yang saya tangkap lu ya kalau salah ya mohon maaf gitu Nah kita ada di sini untuk kiosk siapa yang main nah disini ada ypx di 27 terus yang main tadi siapa ya sebenarnya tadi sini yang main yang main itu tadi si yp yang main yp ama cc guys nah ini ya terantar asli yang gede itu yp dan cc di sini 248 di atas gcp guys enak ya SA ini juga ada di 246 di sini guys nah kemungkinan besar untuk si kiosk ini kan tadi udah nyentuh apa namanya supportnya dingin ter support tuh Mas Bro di 238 dia ketarik ke atas seperti itu dan kemungkinan besok naik jadi targetnya mungkin besok ke 250 jadi bagi teman-teman yang mau ikut kiosk ambil 240 242 tapi inget jangan banyak-banyak lautnya terus tp sekitar 250 Oke yang sonda selis nah selis gimana Mas Bro masih aman pendekaran Oh ya selis ini udah mulai bangun Mas Bro karena dia dapet umat jadi selis ini nanti bisa didepak dari bursa bercandai udah dapet umat kenapa dia di umat jadi kalau apa namanya di bursa itu saham yang apa namanya turun yang naik tinggi yang naik tinggi secara cepat itu dapet umat unusual market activity begitu pula yang turun dalam itu juga dapet umat jadi aku kalau yang kasus diselis ini umanya karena turun dalam kita kita lihat di sini aja di Juni 20 Juni 2022 atau istilahnya bulan lalu satu bulan yang lalu itu harga-harga selis itu 380 disini ya tapi sekarang satu bulan lagi itu tinggal 172 itu turunnya udah lebih dari 50% mungkin 70% dalam banget apalagi kalau kita bandingkan dari bulan Mei kalau dari bulan Mei selis ini harganya itu 600 dan sekarang cuman 100 turun berapa banyak dalam waktu dua bulan ini ngeri turunnya cepet banget turunnya sis list nah makanya dia kena umat tapi sekarang udah mulai ada mungkin dibuat ya ama yang punya emitter atau gimana gitu hampir biar umanya itu cancel seperti itu nah dia di diantengin 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 kemungkinannya akan dibikin volume ya untuk selis ini udah mulai dibikin volume belum enggak tahu model langsung dinaikin arah atau istilahnya mau dibikin setwis dulu tapi ini harusnya untuk kesini udah mulai setwis udah mulai anteng dululah di sini enggak turun lagi lah kalau turun lagi nanti umat ya Nah di 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 suspend nanti nah berarti sini ya dia akan nggak tahu langsung diarahin naik atau nanti di setway dulu di sini set itu ya di ya mungkin di sini harganya di satu 168 sampai 172 atau sampai 180 lah gitulah nah kalau udah seperti ini enak nih buat tektok 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 seperti itu dan saya akan ngasih tahu juga di selis ini mainnya jangan gede-gede guys dikit-dikit aja kayak gios nah takutnya nanti Mas Bro ke bawah turun dalam nanti stress ya stress mainnya dikit aja ya 100 200 lo 300 lah maksimal nah kita lihat dari fundamental slis itu sebenarnya sekarang udah murah Mas boleh di sini ya untuk selis selis itu api bv-nya itu pernah dijual 77 kali eh bener 77 gila dijualnya mahal banget premium jadi selis itu pernah dijual 7000 loh metanya terus terus disini profitnya juga sebenarnya sih bagus kalau bisa dibilang equity juga naik jadi selis ini sebenarnya perusahaan yang bagus loh profitnya itu konsisten terus untuk equity juga konsisten naik ya untuk kita lihat dari dernya juga aman-aman aja ya jangan cuman jadi masalah ada selis ini digoreng guys tuh lihat tuh sempat nyentuh ke harga 14.000 jadi silahnya sebenarnya perusahaan bagus profitnya juga stabil produknya juga laris kan cuman ini harganya waktu disini 14.000 ya over value jelas kalau sekarang sih udah wajar guys harganya guys untuk selis guys banyak kosam gorengan yang lebih tinggi dari PBV segini gitu 1,6 tuh banyak kok ya nggak ini udah harga wajar untuk selis ini nah bagi teman-teman yang belum punya selis ini justru malah bisa tektokan karena harganya udah mulai wajar kan seperti itu udah harga fair lah seperti itu nah bagi teman-teman yang mau ikut selis dan yang berani aja yang berjiwa pendekar boleh masuk tapi kalau teman-teman yang suka dedekan ya jangan masuk ambil aja yang lain seperti itu ini lebih parah dari kios loh ya nah bagi teman-teman yang masuk selis ambil 172 tp di sekitar 76-180 lah di atal ini untuk selis semoga besok hijau ya Nestor selain lepois udah mulai setwis tuh untuk seliski tapi kalau bagi teman-teman yang udah terlanjur down-nya dalam yang diselesini dosnya misalnya udah minusnya 25% 30 bakal 50% diamin aja jangan masuk saya jangan tambah muatan ya takutnya nanti kebanting kalau lagi misalnya nyangkut 100 lot ya di AVG misalnya 250 gitu atau 200 gitu ya udah diemin aja tuh nanti kalau arah baru keluar seperti itu mendingan ya kalau mau beli selis ini kalau masih udah terlantur sangkut di atas gitu ya pakai sekuritas yang lain buat copet haran saya seperti itu jangan AVG don nanti malah jadi bengkak takutnya aja dibawa turun lagi ke harga 150 masur malah stress lagi tambah stress pakai ARDN lain aja kalau mansmans list Nestor ada toys ya ini ya toys ini juga sama guys funda gorengan juga kalau ini malah negatif jadi kalau disuruh milih-milih mana selis apa toys perlu kalau ngomong perusahaannya tentu aja milih selis yang ini sama-sama mainan ya kalau ini mainan kalau selis itu sepeda-sepeda listrik termasuk mainan enggak sih Oke disini fundamentalnya jelek kalau sih eh kita lihat selisya Oh selis sebelum belum ini ya belum melihat ininya broker Sameri nah yang main ini guys untuk ada MK mungkin MKN yang main cash siapa yang main nih ya Oh YP cash yang suka main cash IPN 636 miliaran bandarnya YP pakai kode broker broker YP ya selisya akhirnya 200 juga sih lu diamin aja deh kalau yang di yang nyangkut dalam kalau saya tak diamin aja kalau saya mau beli selis lagi saya pakai sekuritas yang lain seperti tugas Nah kita lanjut saja ya toys fundamentalnya jelek toys kita lihat nah disini toys ada YP kah nah ini masuk lihat di sini ya toys mulai di akum si YP nah ini udah nih udah tanda-tanda nih guys tanda-tanda ya nanti saya tiba-tiba toys to the moon jangan dihaka jangan dihaka kalau udah tinggi misalnya di sini nih toys to the moon Master HK di harga 150 eh dibawa ke 114 ya rugilah remuk ambil dulu waktu di di awal gini data ini ada tanda-tanda mori aribon seperti ini masuk ambil dulu nanti kalau udah mulai dipompok masjid jual seperti itu jangan kebalik jangan buat dipompok masjid beli nanti sangkutnya nah di sini oke banget nih si avgip ini 119 Nah kalau kita lihat di sini si YP nggak ada benerah betul ya nggak ada kan dari tanggal tiga kita lihat dari tanggal 5 deh YP udah mulai beli dari tanggal 5 4 nggak ada jadi mulai beli dari tanggal 5 guys YP mulai beli mulai akum dari tanggal 5 ya vq-nya 126 nih di sini di tanggal 5 dimana tanggal 5 nah disini guys nah si YP ini udah ngenaikin tadi ceret gitu ya terus dibawa turun lagi di akum lagi kan tinggal to the moon arah gitu ya dia jualan seperti sih mas bro ini saatnya beli sih toys untuk saat ini jangan kebalik mas bro mau nih beli di toys to the moon di harga 200 masur beli berani sekarang nggak berani lucu kan padahal emitennya sama posisinya masih rugi juga next targetnya besok ya di 125 lah ya 125 126 ya avg-nya YP kes sini ya diambil 120 tp 125 126 Oke terus selanjutnya adalah toys Astra case nah ini kalau ini sih saham bagus ya Kenapa tak gabungin nama kiosk list toys sorry Astra kamu turun pangkat nih jadinya nih digabungin nama selisya mohon maaf saya perusahaan terbesar di Indonesia digabungin nama kiosk list toys sorry aja pokoknya saya Nani sih udah mulai enak nih Mas Bro ya Astro itu pernah nyentuh ke 7600 loh dan sekarang tinggal 6.000 nah ini juga udah mulai ketahan seperti ini udah ketahan ke situ ya udah tiga hari dah mentok-mentok di situ aja nah ini berarti sebentar lagi saatnya ripon nih kalau ripon yang mungkin kema 200 turun lagi seperti itulah setwis dulu di saham kan seperti itu kes nah kayak gini nih nah baru nanti digasak trot gitu ya nah ini yang penting setwis dulu nah kalau saya begitu enak kita buat scalpingan kita disini untuk Astra profitnya tebal pbv juga masih murah ya termasuk murah sekelas Astra ini dijual dua kali juga oke-oke aja sebenernya tuh di sini pbv dua kali maksudnya jadi sekelas Arta Astra selain dijual pbv dua kali sebenarnya oke-oke aja terus untuk total equity juga naik banyak banget guys kita lihat ya dari 202 triliun ke 225 naik 5 miliar guys Wow eh lima naik 5 triliun naik 5 triliun profitnya juga naik double 303 t6 t dan edan kalau menurut saya nih guys wah ini berarti Avanza Veloz nya laris kali ya Veloz nya laris dia jadi profitnya naik banyak kalau Veloz kan keluarnya tahun lalu ya berarti penjualannya udah mulai masuk quarter 1 2022 ini mungkin yang dongkrak penghasilan Astra karena ada seri baru Avanza guys Avanza new Avanza Avanza all new Avanza itu kan ada Veloz gitu ya nah ini mungkin yang dongkrak pendapatannya gede banget dan harusnya bahkan segera ripon ini untuk si Astra nah kita lihat di sini untuk Astra sangat sulit misalnya bagi temen-temen Oh gue mau nungguin Astra di harga 4000 deh ya 4000 lagi ya bisa aja kalau crash gitu ya tapi ya sulit kalau kesini guys karena equity udah naik banyak produknya juga lagi laris ya mungkin suatu saat nantilah kalau ada crash gitu ya baru dapetlah di harga 4.000 Oke kita lihat di sini untuk Astra secara oke fundamental is no problem kita lihat dari apa namanya sekuritasnya ya dari brokernya di sini hari ini apa nih Wah hari ini kita lihat netnya warame banget nih Wah di sini AK dan BK masuk guys tapi kz jualan nih di 6000 ya mereka akan dan BK masuk di 6000 Nah kita lihat di sini dari tanggal 27 BK avg jadi 6300 guys makanya BK ini punya 200 miliar Hai Merle miliar CC di 100 miliar banyak banget ya Nah di sini ini bisa jadi resisi ya Mas Pilih disini 6300 avg-nya sih BK lebih sini nah oke bisa jadi resi saja buat warning aja kalau udah angka-angka ini kan BK BK averaging down tadi ya ya tadi kan BK averaging down di sini kita lihat tuh kita telusuri aja guys nah bukan BK averaging down hari ini nah berarti kalau BK besok balik lagi avg-nya kan turun lagi enggak 663 lagi gitu lah nah nah berarti bagi teman-teman yang mengikut Astra ya mungkin untuk batas TP ambil aja di 6025 lah nanti TP di sekitar 6200 itu ya untuk avg-nya untuk si Astra yang mungkin sudah masih dari kita jangan lupa like dan subscribe sampai ketemu di video berikutnya guys